Pada video ini, TechnoRider akan membahas Redmi Note 11 series yang baru saja diluncurkan oleh Xiaomi, tanggal 28 Oktober 2021. Redmi Note 11 series ini terdiri dari Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus, serta Redmi Note 11. Semuanya sudah support jaringan 5G. Untuk kalian yang ingin menonton acara peluncurannya, TechnoRider sudah siapkan link di kolom deskripsi video ini. Sebelum lanjut, terima kasih sudah singgah di TechnoRider. Mohon dukungan dengan subscribe, like, dan share video ini. Pertama-tama, kita ke Redmi Note 11. Smartphone ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 810. Layarnya IPS dengan resolusi Full HD Plus berukuran 6,6 inci, refresh rate 90Hz. Kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan selfie 16MP. Terdapat dual speaker, baterai berkapasitas 5000 mAh, dan fast charging 33W. Redmi Note 11 ini bisa terisi penuh dengan proses charging selama 62 menit. Pilihan warna yang tersedia ada 3, Mysterious Black, Milky Way Blue, dan Mint Green. Harga resmi Redmi Note 11 di negara asalnya sebagai berikut. Rp 2,6 juta untuk varian 4128. Rp 2,8 juta varian 6128. Rp 3,3 juta varian 8128. Dan Rp 3,7 juta varian 8256. Berikutnya kita ke Redmi Note 11 Pro Series. Namun sebelum ke spesifikasi, TechnoRider akan bahas dulu tipe-tipe dan harganya. Redmi Note 11 Pro Series terdiri dari Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus. Harga dari Redmi Note 11 Pro, Rp 3,5 juta untuk varian 6128. Rp 4,1 juta varian 8128. Dan Rp 4,6 juta varian 8256. Untuk Redmi Note 11 Pro Plus, harganya Rp 4,1 juta untuk varian 6128. Rp 4,6 juta varian 8128. Dan Rp 5 juta varian 8256. Namun ada satu lagi edisi khusus dari Redmi Note 11 Pro Plus ini. Yang diberi nama Redmi Note 11 e-Bow Design. Harganya Rp 5,9 juta untuk varian 8256-nya. Yang berbeda dari Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus terletak di fitur fast charging dan kapasitas baterainya. Redmi Note 11 Pro support fast charging 67W dengan kapasitas baterai 5.160 mAh yang dapat terisi penuh hanya dalam 43 menit waktu pengecasan. Sementara itu, Redmi Note 11 Pro Plus mengandalkan fast charging 120W dan punya kapasitas baterai yang lebih kecil, yaitu 4.500 mAh. Xiaomi mengklaim smartphone ini bisa terisi penuh melalui proses charging selama 15 menit saja. Untuk spesifikasi lain, pada versi Pro dan Pro Plus semuanya sama saja. Kipsetnya menggunakan Mediatek Dimensity 920. Display berukuran 6,67 inci dengan panel AMOLED dan support refresh rate 120Hz serta touch sampling 360Hz. Juga terdapat lapisan Gorilla Glass 5. Untuk audio dibranding dengan Sound by UBL dan terdapat dukungan Dolby Atmos. Kamera utama resolusi 108MP, ultrawide 8MP, dan 2MP telemakro. Ada teknologi pendingin kelas flagship, vapor chamber liquid cool technology. Warna yang tersedia untuk Redmi Note 11 Pro adalah Misterious Black, Forest Green, Timeless Purple, dan Milky Way Blue. Sementara itu, Redmi Note 11 Pro Plus tersedia dalam 3 pilihan warna. Misterious Black, Forest Green, dan Timeless Purple. Serta edisi khusus Redmi Note 11 Ibo Design. Jangan lupa cek link kolom deskripsi untuk menonton acara peluncuran Redmi Note 11 series ini dalam bahasa Indonesia. Bagaimana menurut kalian dengan Redmi Note 11 series yang baru saja diluncurkan oleh Xiaomi di negara asalnya? Ayo ngobrol santai di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini.